Kepada Paslon ketiga. Lalu di Februari lagi bilang menolak rekremasi lagi. Tapi bilang pulau rekremasi akan dibangun fasilitas publik yang bisa bermanfaat semua warga. Di 17 Maret bilang kita akan ikutin pengadilan. Tadi terang-terangan mengatakan akan menolak rekremasi. Pertanyaan saya, dari 17 pulau rekremasi ada satu pulau yang sudah dimanfaatkan. Itu pulau N. Banyak orang tidak pernah sadar Tanjung Priuk yang baru itu pulau N. Itu sudah beroperasi, hasil rekremasi. Pertanyaan saya, kalau memang itu untuk mengurangi biaya logistik. Kalau ditolak rekremasi yang sudah telanjur dibangun itu mau diapakan? Mau dibongkar atau dibongkak apakan? Ini yang saya ingin tahu. Terus bagaimana cara kita menghadapi keputusan pemerintah pusat Kepres ini. Dari jaman Pak Harto yang sudah diputuskan termasuk dari Bapenas. Bagaimana kita membatalkan rekremasi yang akan menghasilkan 1,2 juta. Tenaga kerja menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Jadi itu mau tanya. Pak Anies. Ya, saya rasa yang perlu disamakan. Saya paham Pak Basuki bahwa kita memang perlu memikirkan suara reklamasi. Tapi pendekatan kita berbeda. Ini soal keberpihakan. Kita mau beri pada yang sama. Pada siapa? Jakarta diputuskan punya lahan tambahan. Lalu lahan tambahannya untuk siapa? Di situ pertanyaan mendasarnya. Dan diberikannya pada siapa? Kepres 52 tahun 95 menyatakan eksplisit di pasal 4. Wawenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada gubernur. Gubernur. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak. Bukan untuk sekelompok orang. Jadi ketika ada sebuah lahan baru, saya katakan untuk kepentingan publik. Ini nomor satu. Yang kedua, yang kedua yang tidak kalah penting. Reklamasi itu sendiri yang sekarang dijalankan beda dengan yang ada di dalam kepres ini. Beda sekali. Kalau Anda lihat bentuknya, di kepres itu ada bentuknya. Yang sekarang berbeda sekali. Cukup Pak Basuki, silakan. Saya kira jangan membohongi. Gambar peta reklamasi bukan dari saya. Semua pulau dari saya. Dulu dalam pulau, satu setengah pulau dipotong. Karena kena arus air panas PLTU. Dan mau apalagi, seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI. Lalu hampir 48 persen itu digunakan buat FASUM dan FASOS untuk DKI. Lalu apalagi, 5 persen dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang, ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat. Lalu apalagi, tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual, 15 persen dari penjualan mereka NJOP, itu dipakai buat pembangunan. Sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun, 158 triliun kira-kira uang dari reklamasi. Jadi bukan hanya 1,2 juta untuk tenaga kerja. Lalu kita bisa menyelesaikan semua konsep nelayan, semua tanggul utara termasuk LRT yang akan kita bangun. Jadi mau apalagi, manfaat untuk rakyat reklamasi ini. Cukup di sana Pak Anies? Ya, saya rasa baik Pak, memang jangan bohong kalau saat kampanye. Warga Bukit Duri tahu persis arti kebohongan dalam kampanye. Lalu saya teruskan. Jadi, apa yang terjadi? Kami ingin kepentingan warga Jakarta dilindungi. Apa dilindunginya? Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik. Airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta dan nanti kita akan merasakan banjir di tempat ini. Yang kedua, soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan justru lebih banyak tersedia bukan lewat reklamasi, tapi lewat rehabilitasi 13 pulau, 13 sungai di Jakarta. Rehabilitasi pantai-pantai di Jakarta. Itu menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak. Dan yang tidak kalah penting, begitu kita membangun pulau-pulau di sana, lalu menjadi pemukiman yang mewah. Yang pasti memiliki bukan para nelayan yang hadir di sini. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Cukup silahkan Pak Basuki. Saya perlu jelaskan, Bukit Duri sekarang Ciliwung 50% beres. Makanya banjir dari 2.200 titik tinggal 70 titik. Ini mesti jelas. Lalu bicara soal reklamasi, soal pulau, saya jelaskan. Ini ilmu ekonomi, Pak. Kami membangun LRT-MRT, 1 triliun kira-kira membuka 30.000 sampai 35.000 naga kerja. Makanya LRT kami bisa membuka 2,2 juta. Jadi itu semua ada hitungannya. Setiap triliun yang Anda investasikan akan menghasilkan. Jadi sekali lagi, jangan mengacaukan seperti itu. Waktunya habis. Kita beri tepuk tangan untuk kedua calon gubernur.